Balik lagi di channel kita Zilla World hari ini Bukan Zilla World namanya, kalau di setiap kontennya gak ada sesuatu yang harus dilihatkan ya Jadi hari ini itu ada Kura-kura yang menetas, akhirnya cuy Sebelum ke iguana ya, jadi Biasanya sebelum menetas, itu kura-kura atau reptil lah ya Kebanyakan disini aku udah iguana, kura-kura guys Sebelum menetas, mereka menunjukkan tanda-tanda di inkubator Karena kebetulan aku inkubatornya, tidak pakai listrik Jadi ya, cuma seperti ini aja ya Jadi akan menunjukkan tanda-tanda seperti ini guys Kalian lihat dengan cermat ya Bukan debunya ya guys Kalau debunya ini memang salah satu yang bikin menetas guys Ini nih, lihat ada air-air Nih, ada air-air gini Kelihatan gak? Tuh, ada titik-titik air, embun-embun gitu lah ya Kalau disebutnya Itu adalah ciri-ciri reptil akan menetas ya Kura-kura atau iguana Gimana? Wah gak pusing Penipuan Enggak guys, disini yang menetas Jadi sebenarnya sih udah netes 2 hari yang lalu cuy Cuman, lah hilang Cuman aku vlognya baru sekarang Nanti aku tunjukin anak-anakan kuranya ya Di mana kamu bocah Ini loh Jadi tadi pagi itu masih disini Satu ekor doang sih Sisanya Apa udah keluar ya? Belum kok Nah, yang lucu lagi guys Ini kan seperti ini ya Inkubatornya Aku Kemarin nyari-nyari kura-kura yang sudah menetas Dapet-dapet Beberapa ekor Terus Habis itu aku dapet lagi nih Ini kura-kura apa? Tapi tinggal cangkang doang Jadi ceritanya adalah Aku lupa Ambil kura-kuranya Jadi udah Jadi aku waktu Menetas Kayak ginilah Kita lagi panen nih Ambil-ambil-ambil Ada satu ekor yang belum keambil Singkat cerita Sudah jadi tulang belulang Dan setelah aku lihat-lihat Ternyata itu adalah Peninsula puter guys Disini Aduh Kemarin udah jadi tulang lah nih Lihat cangkangnya Udah jadi kayak ginian Kok aku tau peninsula puter? Karena ternyata ada Motif kecilnya ya Motif kayak batik Kas peninsula puter Aku buang situ Ya Begitulah Yaudah Makanya ini aku Kalau cek kura-kura Harus Dengan seksama cuy Kalau nggak nanti Dan terjadi lagi Mana ya? Nah ini malah nggak ketemu Si Apa udah? Aku ambil ya? Seingetku sih masih satu cuy Waduh Kelewat lagi nanti kayak dulu nih Hmm Apaan tuh? Aduh anjir Ketumpahan Sorry 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 Gak apa-apa Tipis-tipis Ini apa nih? Bukan ya Mana sih ya? Aku lupa Aku ambil kayak belah Belum udah Nah ini dia Ini dia guys Kira aku tipu-tipu lagi nih Tadam Oke dia Sinensis Atau mau remis Sinensis Barusan menetas Saya tak bersin dulu Jadi ini selain untuk kelembaban Juga untuk bersin Kura-kura yang Habis menetas ya Tuh lihat Di perutnya Masih ada Kayak bulat Itu adalah cadangan makanannya ya Aku yakin kalian pasti Penghobi reptil udah pada paham lah ya Kayak gini-ginian Ini Tuh agak Menyong ya dia Agak menceng dia Tapi gak apa-apa Ini habis menetas Kayak gitu guys Dia masih teksturnya Empuk gitu ya Ini empuk sumpah Ini aku pencet Ini bisa Langsung kayak Pasta gigi Tuh lucu ya Total ada Satu dua Tiga empat Lima Enem Tujuh Lapan Sembilan Sembilan Butir Dan mentah semua 100% ya Pakai inkubator ini Masa inkubasi Kurang lebih tiga bulan Aku gak pernah Ini juga ya Gak pernah Kasih tanggal Soalnya Waktu ngambil Juga Ini udah Udah Apa ya Udah Udah dalam proses gitu guys Gitu Ini dia Temen-temennya Tuh Terus apa yang dilakukan Langsung tak terus ini guys Ini adalah Air Rendaman Ajaib Dari Dukun Nah ini adalah Sisanya tadi ya Temen-temennya guys Jadi Kura-kura yang Selesai Kupanen Langsung tak taruh sini Ini adalah Daun ketapang kering Fungsinya untuk Menstabilkan PH air Jadi baby Kura-kura itu dia Rentanya di Airnya ya Airnya kalau jelek Ada Kandungan Apa lah Kapur Atau Mineralnya terlalu banyak Atau terlalu dikit Nah dia bisa Efeknya ke Jamur guys Berjamur gitu Dan ini belum makan ya Jadi makannya Itu biasanya aku seminggu setelah Menetas Dicoba Dua pelet Tiga pelet Kayak gitu nanti habis 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 Terus Lanjut Dibanyakin porsinya Untuk sembilan ekor Ini BTW ini udah Laku ya Besok tinggal kirim Sisa Tiga atau Empat ya Aku nanti Lihat lagi Ininya Catatannya guys Gitu Buat kalian yang minat Sisa Empat ekoran Tiga Empat Ekoran ya Langsung W aja Di deskripsi Okadia sinensis Dia bisa besarnya Segini Paling dewasanya Okadia sinensis Cakep kok Tuh Dia ciri-cirinya tuh Ekornya panjang Lancip Seperti ini guys Tuh Ini kebetulan Dapat yang Mulus semua ya Tuh Biasanya ekornya tuh Ada yang ujungnya Kayak keris gitu ya Pegang-pegang sedikit gitu Tapi yang ini kita dapat Mulus semua ya Tuh Ada Kayak garis-garisnya gitu Ini masukin lagi BTW ini sementara ya guys Kalau kalian mau pelihara Kura-kura baby Tidak disarankan seperti ini Karena ini cuma kayak Sementara gitu Tapi kalau cuma satu ekor Sebenarnya gak masalah Kayak gini ya Pelihara kayak gini Kura-kura tuh Super simple kok Dia kasih bug Apa ini Sembarang Isi air aja Sudah hidup guys Yang penting airnya Yang sehat Kalau airnya Kira-kira Kurang sip Bisa dikasih ini Kalau enggak Pakai endapan Air ya Jadi kalau misalnya Kalian gak yakin Airnya ini sehat atau enggak Bagus atau enggak Kalian Siapin air Di wadah gitu Terus digimin dulu Beberapa saat Baru itu Beberapa saat Iya 2-3 harian lah Baru itu kayak Bisa dikasih kura-kura Habis itu Nah ini yang Aku ceritakan tadi ya Setelah semingguan Mereka baru makan Tapi yang ini adalah Dada merah guys Yang ini aku gak vlog Karena udah sering banget ya Dada merah ini menetas Di Zilawot Aku total Kalau misalnya aku simpen semua Kalau gak aku jual Dada merah ini bisa 1000 ekor ada kali ya Aku menutup lebih Kayaknya Langsung Menyebar Ke seluruh Seller di Indonesia Sisa Berapa dah 10 atau 9 atau berapa Nggak tak hitung Oke guys Ini udah mulai makan Pelet ya Ini yang aku ceritain tadi Dia udah seminggu gitu Langsung aku Lemparin Pelet-pelet Dan mereka makan Gitu Nih Ini yang versi baby Umur ya Berapa Dua mingguan lah ya Seminggu mulai Kita kasih makan Terus seminggu kemudian Udah adaptasi kayak gini Nah yang versi besar ya guys Disini Versi besarnya Dada merah Kalau okadiannya Sudah pindah ke bawah semua Dan Lainnya ada laku Biasanya disini ada nih Tinggal serok aja nih Nah Dapet Nah ini guys Ini adalah Okadia Sines Eh kok okadia Lagi dada merah guys Emidura Subglobosa ya Nama Ilmiahnya Belum ganti kan Nih Emidura Subglobosa Kura-kura Dada merah Dada merah ya guys Merah Dadanya merah nih ya Tuh Kemarin aku posting Di facebook Baby-baby tadi itu Yang bukan yang ini ya Yang kecil tadi Terus ada yang komen Daput Jelas-jelas Dada merah Jadi Kalau daput Beda banget sama damer guys Kalian lihat aja Dimanapun lah Di postingan seller Di postingan breeder Daput sama damer itu beda Walaupun damer kecilnya Memang Dadanya belum semerah ini Belum seorange ini Tapi beda dari corak kepala ya Kepalanya daput itu Dia cenderung polos Gak ada garisnya merah Kayak gini Tuh Kalau si Apa Daput itu polos Dengan ini ada garisnya Kayak gitu ya Beda lah pokoknya Kalian lihat aja dari google guys Tuh Dan Disini Di Zillowar sendiri Itu daputnya Memang belum produksi Ada sepasang Cuman Mereka Fix belum Produksi Belum kawin Belum ngapa-ngapain lah Pokoknya Kejar-kejaran Terus daput Susah Gak tau kenapa disini ya Soalnya gede banget Yang jenis yang besar Apa itu namanya Lupa Blander Horsley apa-apa ya Ya itulah pokoknya Yang gede Yang di bawah pipinya Itu ada kayak Jendolanya gitu guys Nah itu Sedikit tentang Dada merah ya Kalau ngomongin Kura-kura mah Banyak sekali Jenisnya Lepra air Udah ya Ini kebanyakan damer Ukurannya segitu Ini juga dijual Harganya 300 ribuan guys Lumayan 6 centian Ini malah ada Apa tuh Mollie guys Ada ikan-ikanan Kecil Mollie gitu ya Tuh Dada merah ya Ini udah adaptasi Banget ya Kalau kalian Gak pingin yang Gampang Mati Atau Udah enak lah Dipeliharanya Ini aja Gitu Tapi sebenarnya Overall Dada merah itu Super Super Gampang Dipelihara guys Kura-kura yang Kuat lah ya Istilahnya Asalkan itu tadi Kalau kalian Harap baby Jangan sampai Airnya yang Kotor gitu ya Kotor tuh bukan Kalau tadi kalian liatkan Itu kayak kotor ya Sebenarnya itu gak kotor Cuman Karena kena rendaman air Ketapang Jadi kayak keliatan kotor Padahal itu sehat Kandungannya Gak tau gimana ya Dari dulu aku pakai itu Pokoknya Sehat Pengganti Kalau kalian tau Akriflavin Nah itu Penggantinya bisa pakai Ketapang kering Direndam di air Kayak gitu ya Sama aja Fungsinya Mau pakai akriflavin Juga bisa Nanti jamur Begitu case Bikit tentang Kura-kura Sini gak ada yang Kalau dari sektor Iguana Belum ada yang menetas Ya Kalau kalian liat sendiri Tapi yang pasti Di akhir-akhir bulan ini Akan ada Iguana yang menetas Kita kembali ke Ingupater Nah yang ini kan tadi Kalian belum liat Yang ini Tuh liat Telur Kelihatan gak Nah ini Ini telur yang unik Dari Pertapa Dia di luar Terus Yang temen-temen Nyalain itu Di dalam pasir Dia di luar Soalnya itu Aku kira Dia telur jelek Eh ternyata Berkembang Sampai sekarang Tinggal menetas Lucu juga Tapi kalau menetas Aku pengen liat Secara langsung Ya Dari Dia mecahin Cangkang telurnya Itu sebenarnya Bakalan menarik banget Pastinya Ini belum ada Yaudah Next vlog Pokoknya Kalau ada yang menetas Iguana Jelas aku vlog Kita akan Lihat Termasuk Anakan Iguana-Iguana Yang lain Jabrik Terutama Sekitar dulu Vlog kali ini Thank you Subscribe Like, Comment Untuk Dukung Cerega Buat kalian yang minat Tadi kura-kura Baby nya Ada Okadia Dan Deda Merah Baby Dan ada yang 6 cm tadi Bisa langsung Ada sul kata juga Guys Sul katanya 6 cm Juga dijual Buat kalian yang minat Langsung ke WA di deskripsi Atau DM di Instagram Kita Zilawat Ada skoril Dan follow TikTok kita juga Di Zilawat Thank you Bye-bye